Intro Sesuai surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 yang diterima kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan belum lama ini bahwa pelaksanaan sholat idul ada dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah diperbolehkan selama sholat masyarakat harus menerokan protokol kesehatan serta izin dari gugus tugas wilayah setempat. Memasuki tatanan kehidupan baru atau new normal atau adaptasi kebiasaan baru maka pelaksanaan sholat idul ada dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah diperbolehkan namun umat Islam yang melaksanakan sholat dan kurban diwajibkan menerapkan protokol kesehatan serta mendapatkan izin dari gugus tugas wilayah setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Haji Tuwaini Ismail menegaskan masyarakat dipersilakan melaksanakan sholat idul ada 1441 Hijriah dan penyembelihan hewan kurban namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak dan menghindari kerumunan tetap memakai masker, tidak bersalaman, serta rajin mencuci tangan dengan sabun. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat di lokasi yang diperbolehkan oleh gugus tugas Barito Selatan serta pemotongan dan penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di tempat terbuka. Alhamdulillah edaran Bapak Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 2020 ini ini memberikan ruang gerak bagi umat barangkali ada yang bertanya-tanya apakah dilaksanakan sholat terutama bagi pengurus masjid yang akan melaksanakan sholat idul adhan nantinya. Saya kira tidak ada kerugunan. Nah, oleh kerugunan itu kami himbau kepada warga masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan insya Allah itu tanggal 30 Juli pada hari Jumat kita bersama-sama melaksanakan sholat idul adhan sebagaimana biasa. Kemudian usai itu kita melaksanakan penyembelahan berupa hewan kurban. Dalam penyelenggaraan sholat idul adhan dan penyembelihan hewan kurban, Kantor Kementerian Agama Barito Selatan akan bersinergi dengan instansi yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan instansi terkait akan mendatangi masjid-masjid 5 hari sebelum pelaksanaan hari raya. Hal tersebut guna mensosialisasikan sekaligus pengawasan penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Dari Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ruli, Jurnal TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!